oke proses penarikan dimulai teman-teman sejauh 500 meter mantap nah teman-teman ini proses penarikan rail dari transporternya atau dari gerbong datar nih hari ini hari Minggu tanggal 13 November 2022 jam 1 lebih sekarang ada proses pemasangan rail yang ketiga di hari ini atau hampir 1,5 km yang terpasang pada hari ini sekarang jam 13.23 hampir setengah 2 sekali lagi ini adalah pemasangan rail yang ketiga di hari Minggu tanggal 13 November 2022 ini seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube Dada Nandar jangan lupa subscribe ya channel youtube saya fokus di video-video infrastruktur terutama proyek rata cepat Jakarta-Bandu untuk saat ini oke lanjut mari kita saksikan bersama-sama proses pemasangan rail 500 meter ketiga di hari ini jika pemasangan yang ketiga ini selesai maka 1,5 km rail terpasang pada hari ini nah nanti ditarik ke bawah oh itu sudah mulai terlihat ujungnya tuh nah kesini nih ini ujungnya nih nih perlihatkan dengan jelas nah mantap gila sekali nih seperti inilah proses pemasangan rail teman-teman dengan alat-alat yang canggih di proyek rata cepat Jakarta-Bandu ini kita belum punya peralatan pemasangan rail yang seperti ini waktu saya lihat pemasangan rail milik PTKI masih dicungkil-cungkil secara manual oleh tenaga manusia ini pada proyek rata cepat Jakarta-Bandu ini pemasangan railnya sangat canggih sekali dengan menggunakan mesin-mesin yang sudah didesain untuk pemasangan rail secepat efesien nah lihat ujungnya terus ditarik nah segini nih saya baru pertama kali mengabadikan penarikan rail ini sebelumnya selalu gak kebagian momen baru kali ini saya kebagian momen sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa subscribe ya channel saya fokus di video-video infrastruktur terutama proyek rata cepat Jakarta-Bandu untuk saat ini saya akan gila posisi teman-teman nah sekarang saya sudah pindah posisi lihat teman-teman rail ditarik ke sana yang satunya lagi yang sebelah sana sudah ditarik selanjutnya disambungkan ke mesin penariknya atau pulling mesin seperti inilah proses pemasangan rail kereta cepat Jakarta-Bandu bentar satu lagi nih yang sebelahnya ini yang sebelahnya mulai didorong canggih sekali nih pemasangan rail proyek rata cepat Jakarta-Bandu ini mantap canggih sekali peralatannya sekali lagi tonton terus videonya teman-teman jangan sampai melewatkannya proses demi proses nanti ditarik sama mesin yang depan itu sejauh 500 meter nah tinggal disambungkan ke mesin itu ayo teman-teman bisa menyaksikannya lewat video saya nih proses-proses pemasangan rail kereta cepat Jakarta-Bandu sepanjang 500 meter jadi sekali pasang itu 500 meter teman-teman hari ini membawa 6 batang rail 1 kali pasang 500 meter berarti 2 pasang ini 6 pasang berarti untuk 1,5 kilometer dan ini yang ketiga atau yang terakhir di hari ini nah mulai disambungkan tuh dijepit langsung nanti ditarik nah sekarang tinggal menunggu proses penarikan oh langsung oh langsung rupanya nih mau langsung ditarik nih oh siap untuk ditarik nih mantep nih baru pertama kali saya merekamnya nih sebelum-sebelumnya cuma merekam pemasangan bantalan rail sekarang saya dapat momennya nih sebelum-sebelumnya selalu ketinggalan pemasangan rail ini penarikan rail ini sekarang tepat sekali tepat waktunya dan tepat tempatnya berada di atas lahan tempat parkir di sebuah mall di kota Bandung yaitu Miko Mall nah sekarang tinggal menunggu proses penarikan oke proses penarikan dimulai teman-teman sejauh 500 meter mantap sejauh 500 meter ke depan sana 500 meter sampai ke sana seperti inilah proses pemasangan rail kereta cepat Jakarta Bandung yang sangat canggih di kita belum ada mesinnya nih sekali lagi pemasangan rail di kita masih manual dengan menggunakan tenaga orang yang caranya dicungkil-cungkil pakai linggis kalau ini sudah canggih oh kesana terus ditarik tuh sejauh 500 meter sekali lagi ini adalah pemasangan 500 meter yang ketiga atau 1,5 kilometer dan sepertinya terakhir hari ini kemungkinan besok dilanjut lagi ini yang jalur satu ya yang jalur duanya sudah sampai Brigit kota Cimahi kemarin kemudian peralatan ini balik lagi ke depo untuk pindah jalur dan kemudian hari ini dilanjut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 ini selamat menikmati terus ditarik sampai sejauh 500 meter selamat menikmati 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 woi kameranya mantap profesional ini baru sekitar kurang dari 200 meter sepertinya masih panjang masih kurang dari 200 meter totalnya 500 meter sampai ke ujung sana oke sudah jauh saya akan fokuskan disini aja sampai ke ujung sana sampai keturunan ini saya akan fokuskan disini aja kita lihat aktivitas disini saja nah ini nih kita lihat kesibukan pegawai disini nanti kita lihat ujung relnya setelah selesai selamat menikmati 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 Hai ada rollernya nih dibawah nih sejauh 500 meter disana Oh baru nyampe sana fotografer profesional unggul ya mah profesional unggul dua-duanya ya ah iya mah kelas kelas amatiran kita mah ini ada youtuber lain nih Oh kameranya bagus-bagus nih kita lihat lagi kesini fokuskan yang dekat aja masih panjang ini masih sekitar 200 meter lebih baru sekitar setengahnya ini luar biasa panjang selalu yang ajaibnya arealnya terlihat lentur sekali padahal ini besi besi berat ntar kita lihat diarah timur nah ini mesin yang digunakan untuk mengangkut eh mengangkat bantalan rel ini fungsinya adalah sebagai hoist keren ke bantalan rel dan rel ditarik menggunakan gerbong datar juga panjangnya 500 meteran tentang kelas yang dikenal rel ini sudah menunggu kelas yang dikenal sehernya kelas yang dikenal saya zoom dekat rollernya nah seperti ini nih rels ini kerasnya bisa terlihat lentur gini nih weh profesional Alhamdulillah tuntutan profesi tuntutan profesi nah ini nih roller roller oh enggak hari ini enggak ada yang disini hari ini pukasan bel ini baru nyampe cimain canggih sekali mantap selamat menikmati sudah habis sepertinya tuh ujungnya bentar lagi bentar lagi ujungnya nyampe bentar lagi habis nih disini tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dulu sejenak tuh sudah jauh ujung sana pas ditanjakan tuh terlihat jauh sangat jauh he bad jangan lupa terlihat jauh just